DPR RI mendesak pemerintah untuk menindak tegas para pelaku yang terlibat dalam kasus vaksin palsu. Pemerintah harus cepat bertindak cepat dan segera memeriksa semua vaksin yang beredar di semua rumah sakit di Indonesia. DPR RI meminta pemerintah segera menindak tegas para pelaku yang terlibat kasus vaksin palsu, baik pembuat, penjual maupun oknum-oknum yang meloloskan peredaran vaksin palsu tersebut. Ditemui di ruang media senter DPR RI, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan, pemerintah harus cepat bertindak dengan terlebih dahulu memberhentikan vaksinasi di rumah sakit yang terduga menggunakan vaksin palsu dan mengecek ulang keaslian vaksin di setiap rumah sakit maupun klinik dan puskesmas di Indonesia. Fahri meminta pemerintah untuk melacak tuntas di mana letak kebocoran vaksin tersebut, menindak tegas para pelaku yang terlibat khususnya bila ada pejabat pemerintah yang terbukti ikut dalam meloloskan masuknya vaksin. Pemerintah harus membuat larangan yang ketat, karena vaksin ini kan katanya tidak gampang diidentifikasi asli tidaknya. Menggunakan instrumen apakah itu keputusan menteri atau keputusan presiden yang bisa cepat dilakukan, melarang vaksinasi dengan vaksin yang belum jelas keasliannya. Wakil Ketua Komisi 9, Asman Abnur menilai, kasus ini merupakan kebocoran yang luar biasa karena menyangkut masa depan bangsa. Untuk itu, Komisi 9 yang sedang melakukan pendalaman terhadap kasus vaksin palsu akan meminta Kementerian Kesehatan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggadaan maupun pendistribusian vaksin palsu. Dan rumah sakit kan ada penanggung jawabnya, ada jalur distribusinya, bagaimana menyimpan vaksinnya, bagaimana menggunakannya, itu kan sudah semuanya aparat pemerintah ada di situ. Masa mereka nggak tahu? Itu ini perlu kita dalamin supaya hal-hal seperti ini ke depan ada perbaikan total.